Ikan merupakan sumber protein yang sangat baik untuk kebutuhanan nutrisi anak guna memaksimalkan fase tumbuh kembangnya. Dalam upaya penanganan dan penjagaan stunting telah berlangsung kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan gemarikan di serangan Denpasar Bali pada Sabtu 26 Agustus 2023. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA berkolaborasi dengan Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia PIMTI, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menyelenggarakan kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan gemarikan untuk pemenuhan hak anak atas kesehatan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga mengemukakan, Gemarikan merupakan salah satu program nasional yang memberikan dampak langsung dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting yang masih menjadi ancaman besar pemerintah Indonesia yang terus mengembangkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Kita ketahui bersama bahwa sumber daya yang paling berharga bagi suatu bangsa bukanlah tambang minyak ataupun gas bunyi. Sumber daya yang paling berharga bagi suatu bangsa adalah sumber daya manusianya. Menteri PPPA mengemukakan Indonesia masih dihadapkan dengan isu stunting yang merupakan ancaman dalam upaya pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul. Indonesia menempati urutan keempat di dunia dan kedua di Asia Tenggara terkait isu stunting. Sekitar 30 persen atau satu dari tiga anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting. Merujuk hasil survei status gisi Indonesia 2022, prevalensi stunting pada anak adalah sebesar 21,6 persen di mana angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan batas toleransi maksimal yang ditetapkan oleh WHO yang menegaskan bahwa angka stunting di masing-masing negara harus kurang dari 20 persen. Hal tersebut pun sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, 2020-2024 yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen. Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan apresiasi kepada KKP yang telah turut serta berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak Indonesia melalui pemberian paket bantuan ikan segar sebanyak 500 kg dan ikan olahan sebanyak 250 kaleng yang diberikan langsung kepada beberapa panti asuhan anak di Bali dan Yayasan Peduli Kanker Anak Bali. Tak hanya memberikan paket bantuan ikan segar dan ikan olahan semata, Menteri PPPA pun memberikan paket bantuan sayuran segar atas kolaborasi dengan Dinas Pertanian Kota Denpasar kepada para perempuan dan anak sebagai bentuk pemenuhan hak perempuan dan anak atas pangan dan gisi. Demo masak berbahan baku ikan dan edukasi manfaat ikan juga diberikan oleh Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan Poltekes Bali. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Iputu Sumardiana menjelaskan bahwa kemarikan merupakan program nasional yang diinisiasi oleh KKP untuk mengajak masyarakat Indonesia mengkonsumsi ikan sejak dini, karena banyaknya kandungan gisi positif yang amat penting bagi pertumbuhan dan kecerdasan otak. Ikan merupakan sumber protein yang sangat baik untuk kebutuhan nutrisi anak, guna memaksimalkan fase tumbuh kembangnya. Manfaat luar biasa yang didapatkan dengan mengkonsumsi ikan perlu terus dikaungkan agar terbentuknya kesadaran terkhusus bagi orang tua. Bira Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.